...supaya situasi kantipas di wilayah kota serakit ini dapat produsif dan terjaga perukunannya, ketujuhannya, apapun ceritanya, dan juga spesialasi yang akan masuk ke dalam perupatan serakit ini, dan juga menjadi menaikkan hukum daripada kota serakit yang saya harapkan. Nah, terus, kesempatan sejak hari ini, selesan media, saya pun juga terbuka dengan rekan-rekan, karena baik formal atau informal, saya tetap untuk dalam sejati komunikasi dengan rekan-rekan, walaupun formal seperti ini mungkin agak kaku, mungkin informal, malah sejati informal, rekan-rekan sudah tahu ya, nomor telepon saya, ada yang sudah tahu? Sudah ada, ada. Sebagian belum, ya? Yang penting untuk kemajuan masyarakat, kota serakit atau bagi kota serakit ini. Untuk perkenalan, mungkin nggak usah resmi-resmi, saya juga pasti terus akan mengenal satu persatu. Tadi ada yang dari Jawa POS, terus media cetak, media elektronik, seperti itu, yang mungkin perlu juga, apa namanya, kita ketemu untuk ulang kali, berkali-kali saya pun nggak ada masalah, kalau memang ada kegiatan wartawan, undang saya, seperti itu. Nggak ada masalah, saya juga senang, apalagi kita tantangannya dari depan tahun politik, seperti itu. Harapannya bahwa berjalan dengan aman, tidak ada masalah, rekan-rekanlah sebagai sektor untuk memberitahukan bagi masyarakat, bahwa rekan-rekan serakit, ataupun di luar bahwa rekan serakit ini aman, berusir, tidak ada masalah. Harapannya itu. Yang diutamakan, yang diutamakan adalah, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat daripada rekan-rekan ini lah. Sebetulnya, melalui tulisan rekan-rekan atau berikutan rekan-rekan inilah memberikan pandangan kepada masyarakat, bahwa seperti ini lho, kalau banyak. Semuanya untuk dapat akurasi kesempatan rompongan hubungan kami dengan BDW saja, Bapak. Tapi selama ini yang selalu kami minta, ketika ada sebuah peristiwa di lapangan dan itu sudah ditunggu oleh pimpinan media kami, maka biasanya kami butuh konfirmasi yang mendadak. Beside adanya rilis dari Polres. Jadi ini warisan Bapak dari Polres pendahulu. Baik-baik saja Bapak, planning well. Supaya Pak Rabaya nanti juga melanjutkan kegiatan itu. Bayu Sulupos, namanya cewek tapi cowok, Bapak. Belum di-take. Terus Bapak Susilo, Kumpas TV. Rasanya-rasanya. Terus Bapak Bat. Ini reporter radio Gua Nasir yuk, Pak. Namanya Turner. Lara, furniture. Walaupun nana-nana lebih sehat. Ini Putri Bartawati Tercantik di Giltulan. Terus Bapak인데 milliseconds. Pak Apak Apoles dari Tribun Ini Hafid dari Lingkar Jatan Syakit Mas Huri dari KR Kedawatan Rakyat usahanya di Jorja Pak Apoles ini hari woto Disuara Merdeka Junior saya Yang juga diketatkan Ini juga Ini dari Simulet Ini gantian Saya Sampundin Namanya bersama dengan Pak Apoles Tapi nasanya lain Saya Dini dia T.A.T.V Seperti disampaikan tadi Oleh senior Terangkan wartawan Pak Min Bahwa inilah yang eksistensi Tapi pasti mungkin yang di kristrut juga Lapisan kristrut juga masih ada Teman-teman wartawan Pemerhati-pemerhati Seperti itu Nah makanya Saya berbahagia Pertemu dengan rekan-rekan Saya juga Cukup luar biasa Antusiasi daripada rekan-rekan Kepompakannya Infokan sekali Semuanya datang Saya ketemu bareng disini Ini adalah Salah satu hubungan selatuh rahmi Makanya sering-sering kita juga Melakukan press release ya Jadi biasa saya ketemu Ataupun yang lain Nah saya juga sudah menangkap Apa yang disampaikan Pak Min Berasalah laku akar Ataupun kejadian-kejadian menonjol Yang biasanya Laka yang mengakibatkan meninggalnya Seseorang lebih dari dua orang Bisa ya kan seperti itu Laka-laka menonjol Jadi ini Itu menjadi koreksi buat saya Pak Min Terima kasih